Oke teman-teman selamat malam Jadi ini banyak banget pembahasan terkait like Yamaha Lexi Dan tentu saja kondisinya gak bener-bener nyaman Dilihat oke sih Cuman kalau ini kita jujur-jujuran aja bahwa Yamaha Lexi terbaru ini Bisa dibilang all new Tapi gak all new Kenapa? Mesinnya itu kayak ceplok banget Ceplok banget dengan NMAX Ini kita kritik aja gak apa-apa Ceplok banget Terus kedua Velgnya gak pernah hilang Pikir saya velgnya berubahlah gitu Kalau Honda itu kalau misalnya model baru All new velgnya pasti baru Desainnya pasti baru Nah itu yang aku suka gitu Kalau Yamaha selalu mempertahankan ciri khas velg Nah dari jaman pemaja pahit itu selalu dipertahankan Dipertahankan Kenapa? Padahal harapan kita tuh Kalau memang Yamaha mengeluari produk Ya tolong ubah Jadi velg Desain velg Desain Vion Ubah Contoh ya kayak tadi All new Honda Vario Walaupun dia cuman Gunti tampilan stylist Atau striping Itu bener-bener menarik banget Terus dibalik Masalah esap dia Ya dia tetep Berjuang dengan Memberikan sentuhan-sentuhan warna yang baru Nah Lexi ini Kalau saya pribadi NMAX versi deck datar Kenapa? Seperti itu Kalau kayak gini kan NMAX Dia ada Decknya tuh di tengah Seperti itu Tapi kalau Lexi tuh Tidak ada Jadi Bagi saya Lexi tuh nyaman Kalau untuk bawa-bawa barang Di depan Banyak Bisa Bagasinya luas Cuman bodi belakangnya itu Teman-teman bisa lihat Samping gini kanan itu Sama aja kayak yang lama Cuman bedanya lampunya Untuk yang di belakang Dibikin lebih tipis Dan dibikin kayak model Lebih Stylis lah gitu ya Mesin Bagi saya ya Saya banyak jadikan Yamaha Lexi 155 Jadi gak terlalu Gimana-gimana Terus Lexi juga punya VPA Terus Apa bedanya Terus Lexi Dimasuk ke gen Maxi Lexi Low entry Sekarang jadi Maxi Maxi Harusnya jadinya Bukan Lexi Tapi Maxi Terus Lampu depan Semuanya Oke lah gitu Tapi Lampu scene Masih konvensional Sayang banget Harusnya Di saat Sudah seperti itu Ya kalian harus Berikan LED juga Gitu ya Gitu Dimana kompotitor Semuanya sudah LED 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 Masih ada campuran konvensional Terus 2024 ini Saya gak Diawali dengan Gak Apa ya Gak Bener-bener Keren gitu Gak Ini kayak biasa aja Untuk produk Yamaha Dan Next ini mungkin Bakal keluar Untuk produk baru Honda Kita akan lihat Intinya gini Pesan saya kepada pabrikan Ya berikan kualitas yang bagus Dan Bisa gak sih Ini masukkan Yamaha Ambil desainernya Si Honda aja lah Gitu Ambil aja gitu Bajak Bisa Soalnya Desainnya dulu Yamaha itu Paling kece loh Paling kece Paling bagus Honda dulu Cama dulu Ya desainnya jelek-jelek Biasa-biasa aja gitu Pas udah mulai masuk ke Bitcarbo Generasi Bitcarbo Itu mulai-mulai-mulai Mulai-mulai cakep Gitu Ayuh lah Yamaha Terus Pertanyaan kita juga Untuk Yamaha leksi terbaru Apakah masih Kena dengan kode 12 Terus kode Apakah Gigi timingnya mudah lompat Karena leksi itu Paling mudah banget Untuk Lompat Gigi timingnya Terus Jadi susah Untuk starter Atau motor itu jadinya Gak ada tenaga Banyak banget Kasus seperti itu Terus Apakah vampirnya masih Nah ini juga Perlu dipertanyakan Tapi kalau untuk leksi Yang ke-125 Saya bisa dibilang Jarang banget lah Yang dapat Sampai vampir Nah ketika leksi Masuk ke-155 Apakah anda siap Siap menjadi Vampir juga Di hasilnya Tolong diperkuat Zaman-zaman dulu Di hasil itu Refixion Bandel loh Bandel banget Itu 7 tahun 10 tahun Itu masih bagus Kalau sekarang Kalau trap dinti oli dikit Mulai bloknya Bermasalah Yamaha kelemangannya Disitu aja sih Sama elektrikalnya Memang cukup Rentan Tapi kalau di Honda Masalahnya sekarang Ada di case-nya Di rangka Terus Quality checknya Sekarang tipis banget Terus Ya Masih-masih ada Kelebihan lah gitu ya Jadi Bagaimana masku Tertarik untuk beli Yamaha Lexi Saya masih menunggu Kode terbaru Yaitu dari Yamaha R15 Sama New NMAX Terus Sama R25 Tolong Kalau mau keluar R25 Jangan nanggung Kalau Nanggung-nanggung Gak akan bisa kalian Gak akan bisa Bangkit Gitu ya Jangan nanggung Dan Oh iya satu lagi Kelamahan Yamaha ini Ketika kasih prototype Bagus Tapi ketika diproduksi masal Biasa aja Tolong Sesuaikan Gak minimal Kalau ngubah dari prototype Jangan jauh-jauh banget gitu Itu please Itu Yamaha Masukkan ya Mudah-mudahan didengar Kita tunggu aja Produk baru Honda Yang akan datang Sama Yamaha Yamaha juga akan launching Di pertengahan bulan 3 Ada produk baru lagi Kita akan lakukan Terima kasih telah-jauh